Mereka melakukan pembobolan itu menggunakan kunci tombak. Mereka menggasak mesin kaset yang berisi uang yang ada di dalam mesin ATM. Kelapa Gading sebagai salah satu sentra perekonomian di kawasan Jakarta Utara sempat digegerkan dengan adanya pembobolan ATM. Inilah detik-detik pelaku yang berjumlah tiga orang melakukan aksinya. Dengan menggunakan kunci palsu, mereka membuka berangkas ATM. Peristiwa ini terjadi di ATM Center, Jalan Gading Kirana Timur 9, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Pelaku yang beraksi pada 23 Desember 2023 ini menggasak uang ratusan juta rupiah. Awalnya kita menerima laporan dari pihak perusahaan dan pihak bank berkaitan dengan adanya kekurangan saldo di ATM yang secara signifikan yang belum waktunya sudah tercabut dari mesin kaset ATM. Dengan berbekal petunjuk CCTV dan keterangan saksi di lokasi kejadian, polisi berhasil mengantongi tiga nama terduga pelaku. Eh, lu nyabu ya? Dan inilah detik-detik penangkapan para pelaku. Pelaku satu ini bernama Heri. Ia ditangkap di rumahnya, daerah Pondok Gede, Bekasi. Heri tidak berkutik saat polisi datang ke rumahnya. Bawa identitas, identitas lu mana? AKTP, mana? Ayo dah, bawa aja. Pada saat kami datang ke rumah HI, kami sempat menanyakan kepada ketua RT dan ibunya, ibu daripada HI, di mana HI tinggal. Kemudian, atas petunjuk tersebut, kami mengetuk rumah di mana pelaku dengan inisial HI tinggal. Kemudian saat membuka pintunya, kami mencocokkan dengan informasi yang sudah kami dapat, bahwa benar itu adalah pelaku dengan inisial HI. Pada saat bersamaan, polisi juga menangkap Chandra, otak pelaku pembobolan mesin ATM di Kelapak Gading. Ya, mana lagi? Hah? Pendakannya pakai apa? Kami nge-pindak mana? Dari rumah pelaku Chandra di kawasan Bekasi Utara, polisi menyita barang bukti, kunci tombak yang digunakan untuk membobol perangkas ATM. Pada saat melakukan penangkapan terhadap CM, kami mendapatkan satu buah kunci tiruan, ataupun yang disebut dengan tombak, yang digunakan para pelaku untuk membobol ATM di Kelapak Gading. Di wilayah lain, polisi menangkap satu pelaku lain bernama Widi. Widi diringkus di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ini adalah barang bukti yang kita cita daripada para pelaku. Yang saya sebutkan tadi, ini adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku dengan inisial HI pada saat melaksanakan aksinya. Jadi ada satu kemeja dan satu buah celana bahan berwarna hitam. Kemudian, ini adalah kunci ataupun tombak, kunci tiruan yang kami temukan pada saat melakukan pengledahan di rumah milik pelaku dengan inisial CM. Jadi ini adalah alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pembukaan terhadap mesin ATM. Dan selanjutnya, ini adalah barang yang disebut dengan kaset. Benda ini adalah salah satu bagian atau kompartemen daripada ATM yang berfungsi untuk menyimpan uang. Jadi setelah pelaku membuka mesin ATM, dilihatlah kaset ini kemudian mengambil ataupun meraup uang dari sini. Itulah ketiga pelaku pembobolan mesin ATM yang beraksi di kawasan Kelapak Gading, Jakarta Utara saat dihadirkan di depan awak media. Mereka adalah Chandra, Harry, dan Widi. Ketiganya ditangkap bersamaan di tiga tempat yang berbeda. Kita bertutur bahwa ia dan kelompoknya sudah dua kali melakukan aksinya. Masalah ekonomi juga, saya juga. Terus saya timbulah untuk membobol ATM. Terus saya untuk menyarankan psikotip untuk mencari orang dalam. Mereka memiliki peran yang berbeda saat menjalankan aksinya. Saya sebagai eksekutor, terus saudara W sebagai akses, saudara H sebagai pengamat. Dari hasil bobol ATM di Kelapak Gading, mereka menggondol uang sebesar 157 juta rupiah. Untuk bayar hidup, bayar hutang, dan judi online. Saya menurunkan listrik ATM, dan setelah saudara C masuk, saya pantau dari luar. Berdasarkan penyidikan, motif dari kasus bobol ATM ini karena faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan, terus kemudian kerjaan yang kurang mumpuni hasilnya, jadi membuat mereka melakukan pembobolan ini. Kemudian setelah kita dalami dari hasil pemeriksaan, ternyata uang tersebut mereka habiskan untuk bermain judi slot. Dan untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya hura-hura. Ketiga pelaku kini harus menjalani hari-harinya dari dalam jeruji besi tahanan. Mereka akan diganjar hukuman akibat perbuatan kriminalnya. Ketiga pelaku ini akan kita jerat dengan pasal 363 ayat 1 keempat KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Kejahatan di dalam gerai ATM sepertinya bukan barang baru. Kejadian satu ini sudah kerap terjadi di beberapa wilayah. Terima kasih telah menonton!